Jika Super Sentai biasanya mempiloti mesin besar yang disebut sebagai meka, lain lagi dengan yang berikut ini. Karena anggota sentai yang dimaksud memiliki kemampuan untuk berubah menjadi raksasa dan menjadi mekanya sendiri, alih-alih sekedar mengendalikannya dari dalam. Dalam episode kali ini, kita akan sedikit santai saja, karena yang akan kita ulas adalah tema fun dan mungkin mudah untuk dicari sendiri oleh para fans. Dan perlu diketahui, video ini dibuat pada akhir bulan April tahun 2021. Karena jika kalian menontonnya di tahun 2029 misalnya, dan saat itu sudah ada sentai lain yang berada di luar list kali ini, itu semua sangatlah wajar. Dan kita akan melewatkan Ganmajin dari serial Oranger. Karena ia hanya bisa berubah dari ukuran manusia normal ke ukuran raksasa, tanpa adanya perubahan bentuk yang signifikan seperti yang ada pada list kali ini. Kalau begitu, langsung saja kita ulas 7 sentai ranger yang bisa berubah menjadi mekanya sendiri versi Tokufex Indonesia. Kaku Ranger dan Ninja Man Ninja Sentai Kaku Ranger Barangkali, sentai pertama yang mempopulerkan konsep semacam ini adalah yang satu ini. Ninja Sentai Kaku Ranger yang pernah tayang di Indonesia dan diubah judulnya menjadi Ninja Ranger. Dan seperti yang kita ketahui, pada episode-episode awal, mereka semua memiliki meka yang disebut Muteki Shogun. Dimana merupakan meka sentien yang terbagi atas 5 Kyodai Jusou yang berbeda-beda. Dan yang membuatnya unik disini, karena 5 anggota Kaku Ranger sendiri yang berubah menjadi Kyodai Jusou tersebut. Yaitu Red Saruder, White Car, Blue Logan, Yellow Kumart, dan Black Gama. Mereka berubah menggunakan semacam gulungan ninja rahasia, dimana jurus yang digunakan adalah Kaku Reryu, Kyodai Jusou, no Jutsu. Walaupun dalam kasus ini, sebenarnya Sasuke dan kawan-kawan tidak sepenuhnya berubah menjadi meka. Karena konsepnya adalah menyatu dengan Jusou mereka masing-masing. Maka dari itu, tidak ada kokpit untuk meka yang satu ini. Sama halnya dengan ekstra hero yang bernama Ninja Man. Ia bisa bertarung dalam wujud raksasa dan juga ukuran normal. Dan dalam ukuran raksasa, ia mampu berubah menjadi Samurai Man, yakni wujud ultimate dari dirinya, yang akan berubah ketika Ninja Man dalam keadaan yang sangat marah. Kuro Kishi, Seiju Sentai Gingga Man Kuro Kishi atau Bull Black ini sejatinya adalah alien dari planet Taurus yang mengejar Balban sampai ke bumi, demi membalaskan dendam atas kematian adik kecilnya. Dan setelah gagal menuntaskan misinya, roh dari Bull Black merasuk ke dalam pedang Bull Riot dan mewariskan kekuatannya pada Hyuga, yang selama ini, ia manfaatkan energi kehidupannya. Dan sama seperti Bull Black, ketika Hyuga berubah menjadi Kuro Kishi, ia sontak dapat berubah pula ke wujud raksasanya yang disebut sebagai Jukishi. Dari semula yang berwarna hitam menjadi berwarna merah. Dan dalam level ini, ia mampu menyatu dengan Bull Taurus untuk bertarung dalam wujud Jusei Jugo Taurus. Tentu saja konsep ini hanya satu-satunya dimiliki oleh Kuro Kishi dalam season Gingga Man ini. Karena kelima anggota Gingga Man hanya mampu mempiloti Seijunya masing-masing. Maji Ranger, Maho Sentai Maji Ranger. Kalau yang satu ini masih sama dengan Kaku Ranger. Akan tetapi, barangkali ini yang dinamakan benar-benar berubah menjadi Mecha. Karena dalam serial Maji Ranger, kelima anggotanya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Maji Majin, yakni wujud raksasa dari mereka sendiri. Maji Majin sendiri adalah lima humanoid Mecha dengan wujud yang menyerupai makhluk mitologi kuno. Dengan tingkat kesadaran penuh dari para Ozu bersaudara ketika dalam level tersebut. Dimana Kai Ozu dapat berubah menjadi Maji Phoenix, Tsubasa dapat berubah menjadi Maji Garuda, Urara mampu berubah menjadi Maji Mermaid, Hoka yang dapat berubah menjadi Maji Fairy, dan Makito yang bisa menjadi Maji Taurus. Hal ini juga masih sama ketika mereka bergabung menjadi Maji Dragon. Kecuali saat mereka bergabung menjadi Maji King. Karena pada level ini, tiap-tiap personil akan berada dalam kokpit khusus. Yang artinya, kesadaran mereka satu sama lain kini sudah terpisah dalam tubuh masing-masing seperti sedia kalah. Konsep yang sama juga masih dipakai saat mereka mendapat kekuatan menjadi Maji Legend. Dimana Kai berubah menjadi Maji Firebird, sementara empat kakak-kakaknya bergabung menjadi Maji Lion. Oh iya, Wolzark juga memiliki kemampuan serupa saat bersatu dengan kuda Barikyon untuk berubah menjadi Wolkaiser. Gosei Knight Tenso Sentai Goseiger Berbeda dengan lima anggota utama Goseiger, dimana Six Ranger dalam season ini yang bernama Gosei Knight memang tidak memiliki wujud manusia. Melainkan kesatria Humanoid yang berbentuk semi-robot dari dunia Gosei untuk membersihkan bumi dari Yuma Ju. Dan jika Goseiger memiliki Gosei Header yang merupakan kepala mecha hewannya masing-masing, lain halnya dengan Gosei Knight. Karena kesatria Silver ini adalah Header-nya sendiri. Ya, wujud asli dari Gosei Knight tidak lain adalah Groundion Header, yakni kepala singa dari mecha Groundion miliknya sendiri. Dalam wujud tersebut, Groundion bisa bergabung dengan Sea Lion dan juga Sky On, yakni mecha singa terbang dan singa laut. Ya, barangkali itulah sebutannya, dimana tergabung menjadi mecha utuh yang disebut Gosei Ground. Dan Groundion Header kini bisa menjadi kepala inti dari robot tersebut. Nininjer Shuriken Sentai Nininjer Jika pada awalnya Nininjer hanya mengendarai para Otomonin masing-masing, mendekati pertengahan season, mereka bersama Star Ninja bisa berubah ke level yang lebih tinggi, yakni menjadi mecha untuk diri mereka sendiri. Ya, tentunya setelah mereka mempelajari jurus baru, yakni menggabungkan Gatai no Jutsu dan Henge no Jutsu, dimana Takaharu akan Ninja bisa berubah menjadi Ho'o Maru, Yakumo menjadi Seiryu Maru, Nagi menjadi Genbu Maru, Fuka menjadi Byakomaru, Kasumi menjadi Panda Maru, serta Kinji yang menjadi Magoi Maru. Pada dasarnya, konsep ini adalah hewan semi kendaraan yang mampu bersatu menjadi Geki Atsu Daioh. Tapi sedikit fakta unik untuk mecha yang satu ini, karena pertama kalinya ada Six Ranger yang tergabung dalam secondary mecha. Artinya, Magoi Maru masih satu paket dengan lima mecha lainnya, alih-alih terpisah seperti pada season-season sebelumnya. Kirame Silver, Machine Sentai Kirameger Jika lima anggota utama Kirameger memiliki partner Kirame Stone mereka masing-masing, yang tentunya dapat berubah menjadi kendaraan mecha pribadinya. Lain halnya dengan Six Ranger yang satu ini. Dalam serial Kirameger, Takamichi Kristallia bisa berubah menjadi Kirame Stone-nya sendiri. Ya, dalam kasus ini, Kirame Silver dapat berubah menjadi Shining Kirame Stone, di mana dapat bergabung dengan mecha Dorijan yang berbentuk mesin bor raksasa, yang secara esensial memberikannya kekuatan untuk mengontrol robot ini sebagai tubuh baru dalam pertarungan raksasa. Karena Kirame Stone yang dimaksud adalah kepala bagi robot barusan. Ya, tentu saja Kirame Silver adalah pilot bagi Dorijan saat masih dalam wujud kendaraan. Akan tetapi, pada kisah masa lalunya, Takamichi dibangkitkan kembali dengan Silver Kirame Stone. Maka artinya, di dalam tubuh Takamichi, ada esensi Kirame Stone yang dimaksud. Empat anggota Zenkaiger, kecuali Zenkaiser, Kikai Sentai Zenkaiger. Seperti yang para penonton tahu, bahwa Sentai Anniversary ke-40 tersebut memang bertema robot. Artinya, yang menjadi tribu bagi season ini adalah mecha-mecha Sentai dari serial prequel-nya. Bahkan di sini, hanya ada satu ranger manusia bersama empat anggota lainnya yang merupakan robot. Ya, tentunya sebelum ada six ranger mereka datang. Bahkan dalam wujud Sentainya, Juran, Gaon, Majin, dan Vroon tidak memiliki tradisional kostum Sentai yang terbuat dari spandex. Melainkan wujud mecha yang menyerupai mecha Sentai lama. Seperti Juran, ranger merah dalam season ini, di mana ia berubah menjadi Zenkai Juran yang diambil dari Daizyu Jin milik Jiranger. Ada pula Zenkai Gaon yang merupakan tribu bagi Sentai ke-25, yaitu Gaoranger. Maka dari itu, kepalanya memang menyerupai style Gaoking. Tidak ketinggalan Zenkai Majin yang diambil dari Maji King, mecha dari serial Maji Ranger. Dan Zenkai Vroon yang merupakan redesign dari Daiboken yang merupakan mecha milik Bokenger. Tidak hanya itu, mereka juga bisa berubah ke wujud raksasa dan berganti wujud menjadi Juran Tirano, Gaon Lion, Majin Dragon, dan juga Brundam. Proses gatai atau penggabungannya juga cukup unik, di mana dua anggota menjadi satu mecha yang disebut Zenkai Oh. Akan tetapi, formasinya bisa ditukar-tukar sesuai kebutuhan. Dan itulah keunikan konsep dalam season yang sedang berjalan saat ini, yaitu Sentai Ranger yang merupakan robot raksasa bagi diri mereka sendiri. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam TokuFacts Indonesia. Terima kasih telah menonton!